Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Samsung A15 5G dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Harga Samsung A15 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp 3.599.000. Sedangkan harga Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G untuk RAM 8 dan memori 256GB sama juga di Rp 3.599.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Samsung A15 5G dan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Mulai dari layarnya, Samsung A15 5G pakai layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080 x 2340 pixels dan refresh rate 90Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan chip ratan air dan debu. Sedangkan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layar Redmi Note 12 Pro 4G udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan chip ratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Samsung A15 5G pakai operating system Android 14 dengan One UI 6. Sedangkan Redmi Note 12 Pro 4G pakai operating system Android 11 dengan MIUI 13. Lanjut lagi ke chipsetnya, Samsung A15 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 6100 Plus dengan GPU Mali-G57. Sedangkan Redmi Note 12 Pro 4G pakai chipset Snapdragon 732G dengan GPU Adreno 618. Lanjut ke RAM dan memorinya, Samsung A15 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray hybrid yang dapat menampung 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memori microSD. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2 dan memiliki SIM tray dual slot yang dapat menampung 2 SIM card dan tidak memiliki slot untuk memori tambahan. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Samsung A15 5G ada 3. Kamera utama 50MP wide, kamera ultrawide 5MP dan kamera makro 2MP. Kamera belakang Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G ada 4. Kamera utama 108MP wide, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Samsung A15 5G support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Redmi Note 12 Pro 4G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps dan 1080p pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Samsung A15 5G punya resolusi 13MP dan untuk pengambilan video support di 1080p pada 30fps. Kamera depan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G punya resolusi 16MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Kita lanjut ke NFC-nya. Samsung A15 5G ada fitur NFC-nya. Redmi Note 12 Pro 4G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Samsung A15 5G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 25W. Redmi Note 12 Pro 4G punya baterai dengan kapasitas 5000mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Kesimpulannya, Samsung A15 5G punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar Super AMOLED, udah pakai operating system Android 14, pakai SIM tray hybrid slot jadi bisa menyimpan memori tambahan, dan udah support jaringan 5G pastinya. Sedangkan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar, punya refresh rate yang lebih besar, punya sertifikasi IP53, punya resolusi kamera utama yang lebih besar, punya resolusi kamera ultrawide yang lebih besar, punya kamera depth 2MP, support pengambilan video dengan resolusi 4K, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Samsung A15 5G dan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis.